Sebelum saya pukul perutnya tadi apa saudara mengatakan? Saya pukul perutnya Saya beri? Saya beri hukuman Saya beri hukuman Terus saya pukul perutnya Saya pukul perutnya terus dia jatuh Terus ada lagi yang disampaikan? Dia gak, itu waktu itu Mario masih emosi Terus Dia tahu-tahu membentak saya kan Saudara dibentak? Iya dibentak Bagaimana perasaan Bapak Kalau keluarga Bapak dilecehin Saudara tadi mengatakan bahwa Terdakwa Mario emosi Apa yang saudara lihat Sehingga saudara ini wajahnya kok Emosi yang saudara ini emosi Apa dalam wajahnya Sehingga saudara bisa mengatakan Dari wajah dan gerakan-gerakan Dia itu masih posisinya Gak bisa tenang gitu Pada saat itu Jadi jalan sana, jalan sini, jalan sini Jadi saya harus nyimbangin, ngikutin Itu masih Masih Saya Ya istilahnya orang habis olahraga Masih sedang keringetan, gerak gitu Tampangnya emosi gitu Itulah saudara Bahkan dia juga bentak-bentak saya gitu kan Dia bentak-bentak saya Terus ya saya bentak balik lagi Saudara Di bentak Siap Di bentaknya itu selain tadi Dikatakan bahwa Gimana kalau terjadi ke anak Sudah bapak Iya Terus selain itu apa lagi yang disampaikan Sehingga Saya sampaikan ya tapi bukan begini caranya kan gitu Bentak lagi Ya udah Mana Identitasnya keluarin gitu kan Karena saya tahu dia udah Ada korban Dia udah mengakui saya pukul perutnya Saya pinta identitasnya kan gitu Mana keluarin identitasnya gitu Pertama gak ada kan Aku gak ada Gak ada Akhirnya Masih emosi Saya Panggil Pak Buranudin lagi Bur ambil borgo-bur Pas saya ambil borgo baru Mario agak Agak melemah gitu kan Ya udah Tapi sim aja ya Kata Mario gitu Ya udah gak apa-apa oke sim Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax